Berikutnya pemirsa Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infanteri Batara J. Pangaripuan resmi dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asus Stunting di Jember oleh dilahas pembedayaan perempuan, pelindungan anak, dan keluarga berencana. Sebagai Duta Bapak Asus Stunting dan Dim 0824 Jember nantinya wajib membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting. Prosesi pengukuhan dilaksanakan di Aula Kodim 0824 Jember turut hadir Kepala DP3 AKB serta jajaran Ibu Persid. Dalam giat yang digelar selasa pagi tersebut juga dilakukan video conference bersama Komandan Korem 083 Baladikajaya bersama jajaran Komandan Kodim sewilayah Korem 083 Baladikajaya. Seperti kita ketahui bersama, kasus stunting di Jember hingga hari ini masih cukup tinggi meskipun terjadi penurunan angka dari tahun 2021. Dari data DP3 AKB hingga pertengahan tahun 2022, anak yang berpotensi stunting berjumlah 20 ribu lebih yang tersebar di Kabupaten Jember. Untuk itu kerja bersama sangat dibutuhkan untuk terus menekan angka stunting melalui program yang bisa diterapkan di tengah masyarakat. Seperti pemenuhan gizi kepada ibu hamil, sosialisasi pernikahan dini, serta perencanaan pernikahan yang matang. Dan Dim 0824 Jember mengaku kini pihaknya bersama pemerintah daerah segera melakukan gerak cepat untuk menurunkan angka stunting di Jember. Sektor hulu menjadi prioritas Dan Dim yakni sosialisasi pernikahan dini yang masih cukup tinggi di sebagian wilayah Jember. Pernikahan dini disertai kurang siapnya kondisi kandungan ibu untuk hamil menjadi salah satu pemicu bayi lahir stunting. Dan Dim juga menginstruksikan jajaran dan ramil dan bebinsa turut aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman masalah stunting di tengah masyarakat. Kegiatan kedepannya adalah kita memberikan inovasi secara real kepada masyarakat bagaimana bahwa pentingnya pencegahan stunting terhadap balik-balik. Ini diawali dengan dari dulu. Dari dulu berarti kita harus mengantisipasi terjadinya pernikahan dini yang bila mana pernikahan dini dilaksanakan bisa menghidupkan stunting di kemudian hari. Apa ada intrusi khusus untuk koramil di bawah? Baik, untuk intrusi khusus sudah jelas dari pimpinan kita dari Panglima TNI kemudian Kasat, Pangdam, Dandren, Dandendang kita buat dia sampai ke jajaran bawah yaitu ada koramil sampai dengan bebinsa. Kalau pada saat ini Dandie menjadi duta stunting ayah Asu atau Bapak Asu maka koramil juga merupakan duta Bapak Asu tingkat koramil. demikian juga bebinsa adalah tingkat kampung menjadi sebagai Bapak Asu kepada anak-anak yang ada di wilayah ini. Dari Jumper, Yudisa di Jumper 1 TV melaporkan.